mau pandangan gue ya? iya 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 maaf ya ini nih kenapa? sakit kase pisannya budaknya iya kase pisannya bintang Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua kemarin malam Rizky Bilar memang kondisinya kurang fit hal itu diungkap pada Irfan Hakim semalam pun dia masih hadir memaksakan diri untuk tampil di popa sebagai pembawa acara di grup 5 top 20 besar ya nampak ia juga beraksi kocak bersama sahabat-sahabatnya pembawa acara yang lain namun ada hal yang mengagetkan kita semua terutama Van Leslar ya mereka kaget karena Rizky Bilar tak sampai mengakhiri tak sampai tampil hingga segmen akhir di acara popa semalam besar dugaan bahwa Rizky Bilar tiba-tiba drop lagi seperti beberapa waktu lalu karena sinyal men tanda-tanda bahwa dia mulai kecapean dan mengalami sedikit ketaknyamanan dan kekurang enakan badan pada kemarin malam hal tersebut diungkapnya pada Irfan Hakim ketika itu ya tentu saja kejadian tersebut membuat khawatir kekasih hatinya Lesti Kejora yang mana bahwa memang Rizky Bilar mengungkap bahwa apabila dia sakit dan dia tak akan mengabari sang kekasih ya karena dia tak ingin dirinya dikhawatirkan oleh si Lesti tentu hal itu menjadikan semua Van bertanya-tanya benarkah Rizky Bilar pulang karena dirinya drop dan sakit atau ada hal lain karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa Ayah Lesti Ayah Kejora masih ada di rumah sakit ya antara keduanya tetapi besar dugaan karena memang Rizky Bilar mengalami ayah mengalami berkunang-kunang beberapa ya kemarin malam hal itu besar dugaan bahwa dirinya memang benar-benar drop di hari ini ya kita selalu support dan mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua terutama bagi Rizky Bilar yang kondisinya kurang enak sakit guys tentunya guys ya moga-moga tidak sampai parah moga-moga hal itu bisa dia kembali pulih normal karena kita semua mendoakan hal yang terbaik untuk couple cute kita mendukung hal-hal yang terbaik karena kita tahu sebentar lagi adalah anniversary yang keempat bulan Monseri Lesti dan Bilar jadi kita berharap mereka bisa pulih ya untuk selalu menjaga kesehatan makan yang teratur tidur yang cukup tentunya istirahat yang cukup agar stamina selalu terjaga begitu pun tak hanya bagi banggi kita semua juga harus seperti itu kita boleh nonton kekuatan Lesti dan Bilar tetapi ingat stamina kita kesehatan adalah hal yang terpenting jadi marilah kita selalu dan tak henti-henti mendoakan hal terbaik bagi mereka yakni apabila yang benar-benar banggi drop dan sakit moga segera bisa pulih dan disembuhkan dan juga bagi kalian yang ya memiliki sahabat atau di kalian lagi dalam keadaan kurang fit juga moga segera disembuhkan juga guys itu saja kabar-kabar terbaru di pagi hari ini yang jelas kita sebagai fan Lesti selalu men-support keduanya yakni Lesti dan Bilar moga-moga selalu diberikan kesehatan yang melimpah dan rezeki yang berkah tentunya amin-amin itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye terima kasih